Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di Dapur Gelegar Hari ini aku mau membuat sayur asam betawi Buat kalian yang pengen tahu apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara bikinnya Yuk nonton terus videonya sampai selesai ya Nah, untuk bahan-bahannya disini aku punya Melinjol dan asam Cukupnya 250 gram kacang tanah 300 gram kacang panjang Satu labu siang ukuran besar Tiga jagung Daun melinjol Paya ukuran kecil 30 cabai keriti 20 bawang merah Dan 10 cabai rawit 20 kemiri Ada 2 bungkus terasi Dan 2 bungkus asam 200 gram gula merah Garam dan gula secukupnya ya Nah, pertama-tama kita haluskan dulu bumbunya Masukkan bawang merah dan rawit Sampai keriting kita masukkan semua Lalu, 2 buah buah terasi Rasanya kita masukkan Kemiri Kacang Kacang Cukupnya aja kita masukkan kacangnya Agar lebih berasa Kita sebagian Kita haluskan ya Nanti sebagian lagi Kita masak bersama sayur aslinya Kita tutup dulu Lalu kita haluskan Kita tunggu sampai halus Nah, ini sudah halus Pertama-tama kita panaskan dulu Airnya Lalu Kita masukkan semua bumbu Yang telah dihaluskan tadi Lalu kita masukkan Melinja dan asamnya Kita masukkan jagungnya Pabu siang Paya Pecang panah Gula merah Kita masukkan gula garam secukupnya Buku dirasa kurang Bisa ditambah lagi Sesuai selera Kita masukkan asamnya 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 sudah dicairkan Dan kita buang bijinya Lalu kita aduk Nah, setelah semuanya matang Airnya jadi berkurang ya Sekarang kita masukkan kacang panjangnya Kita aduk Lalu kita tunggu Lalu kita tunggu hingga kacang panjangnya setengah matang Bila bumbu dirasa kurang Bisa ditambah gula garamnya Kerat sesuai selera ya Karangnya Lalu kita masukkan daun melinjohnya Sampai daunnya layu Nah, ini sudah matang ya Sudah rasam betawinya Itu dia Recep saya rasam betawinya Semoga video aku bermanfaat Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih semuanya Selamat mencoba Selamat makan semua Sub indo by broth3rmax